Hai nah oke sekarang saya seperti apa yang saya ada buat eh live stream kemarin di kawasan perkuburan oke mungkin saya pilih video ada gangguan tuh sebab satu in line internet tidak bagus oh ya betul tapi saya ada sentuh tentang bagaimana kamu menggunakan mencari konten dengan membuat konten dengan menggunakan kau punya handphone Oke saya ada sentuh dimana saya sentuh dimana kamu boleh menggunakan sejenis alat Oke sejenis alat kamu boleh beli jenis satu jenis alat dimana dia mempunyai kanta di depan dia eh dimana kamu boleh letak di kamu punya smartphone Oh ya begini kamu boleh letak oke bagus nih kamu letak nanti contoh ini saya akan bagi idea sama kamu banyak orang tidak ada idea ini dia bilang saya tidak ada idea awal lama saya tidak buat YouTube oke di kawasan rumah kamu ini banyak benda-benda kecil benda-benda hidup seperti semut seperti kalantugi tau kalantugi gak sejenis giyuk yang warna hitam ada kuning-kuning ah kadang-kadang dia ada merah tapi kalau kata tinggalkan kecil kan kalau kamu menggunakan yang ini kanta pembesar dia di smartphone benda yang kecil boleh nampak jelas di kamera kamu lihat dan benda dan benda ini pun murah juga dan mahal dalam 15 ringgit kamu boleh dapat dia juga dipanggil mikro kanta makro nah jadi bagi kamu sebenarnya setiap daripada kita mempunyai kamera yang bagus seperti apa yang saya katakan awal tadi tetapi tidak setiap orang yang tahu menggunakan kameranya dengan baik oke ada orang membeli kamera membeli smartphone mahal-mahal tapi tidak pernah menggunakan kamera dia dengan baik sayanglah beli smartphone mahal-mahal ratus-ratus 500 dan 400 mahal betul tapi tidak pernah menggunakan kamera dia dengan baik sebenarnya semua kamera kita yang ada dalam tangannya adalah baik yang kita kurang yang kita kurang itu adalah kreativiti kreativiti kreatif kita kurang kreatif menggunakan kita punya smartphone Oke berapa harga tuh Ciko Oke yang benda nih orang hilang kamu untuk kasih letak di smartphone kamu ini kamu beli-beli banyak nih murah nih kalau di Singapura ada orang jual lima dolar lima dolar itu lima kali tiga berarti lima belas ringgit Oh lima belas lima belas ringgit boleh kirim banyak-banyak di Sabah nih di Sabah saya pikir kalau kamu pergi tamu-tamu yang kamu nampak gitu abang-abang India berjualan di kamu kamu biasa abang-abang India ada berjualan radio itu ada jual pakai khas bakas khas smartphone ada jual tuh ya Pak ada jual Oh dia sangat jauh dia macam kamu menggunakan tepang kanta besar itu kamu tinggal tulisan kecil kamu pakai tepang besar tulisan besar kan samalah sama jadi tetapi dia sekarang menggunakan di sini masuk kamu pergi sini kamu terus boleh buat video ya betul terutama bagi mereka yang ada dua handphone oke kamu cuma oke kamu dua handphone kamu cuma perlukan belilah sesuatu yang murah saja ini murah ya ini tripod ini tripod beli yang murah saja jangan beli mahal-mahal beli murah-murah oke kalau saya punya ini murah nih ini murah ah ini saya sudah pakai saya rasa sudah empat tahun saya pakai masih belum patah lagi ah dia dia punya bahan-bahan nih kalau yang ini plastik dan dp batang nih aluminium dp jenama ini yunteng namanya dia namanya yunteng pasti saya tahu semua ah 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 di shopee shopee pun boleh kamu boleh boleh beli di shopee saya setunjukkan macam mana mau saya bagi idea lah oke oke bagus-bagus bagus saya bagi idea nah sekarang beli benda yang ini biasanya kalau kamu beli ini dia kasih satu free ini oh oke nah dia biasanya begitu dia kasih free oke jadi benda ini digunakan untuk membuat kau punya smartphone kasih gantung oke nah ini smartphone kau oke bayangkan kamu pergi pergi semak-semak mungkin terdapatkan rumah kamu banyak semak-semak carilah mesti ada benda-benda kumbang kagiu kan mesti ada punya pelikal karmada kebun sayur Oh ini bagus-bagus ini yang saya tanya itu yang benda biasa jadi luar biasa kamu tidak tadi adi ya kan oke sekarang kamu rekod kamu rekod ke apa yang kamu punya perbuatan tangan nih tangan kamu tepet-teteng muka tapi rekod apa yang kamu buat contoh ini daun oke ini daun ada satu ikur giyok sana kicik oke kamu mau kasih tinggok begitu saja kicik kan tiada pastu kamu ambil kamu kasih tinggok orang nih kamu pasang nih kasih tinggok begitu oke pasang pastu kamu rekod nampakan apa yang kamu rekod di sini ya betul nampak nampak lepas itu kau ini kamu rekodkan juga video kamu rekod juga video kan lepas itu nanti apabila kamu edit kamu gabungkan ini dengan ini edit dia gabung jadi orang nampak apa yang kamu buat jadi itu akan menjadi satu konten yang menarik sedangkan kamu tidak perlu jalan di kawasan rumah kamu sejak di kawasan rumah kamu cuma kira ada beberapa ikur giyok ada beberapa ikur balalang ada beberapa ikur lipas beberapa ikur semut banyak-banyak benda dan saya pasti juga bukan setakat haiwan yang kecil serangga kecil pasti ada saya pasti di di setiap rumah itu mesti ada laba-laba kan ah Allah eh lo sama sanggeng apa-apa selamat malam redno po sudah bergabung dengan dengan rendus dan sekosterin malam ini jadi jadi saya bagi idea teruskan teruskan saya bagi dia jadi saya saya boleh buat ini sebenarnya saya punya idea ini saya ingin buat saya punya untuk channel saya yang satu tetapi hari ini saya bagi saya punya idea ini kepada rakan-rakan yang mau pergi buat karena saya tahu setiap daripada kita ada dua handphone sekarang jadi itu handphone lama jangan dibuang pakai balik pakai balik walaupun bateri dia ada yang baiknya setidak bagus kadang-kadang bateri cepat habis pakai lano powerbank sama-sama rakam kan jadi kita jangan kita gunakan semaksimal mungkin apa yang kita ada mereka ah jadi buatlah karena saya pasti banyak orang-orang yang komplain bahwa tidak ada tidak ada konten yang menarik sebenarnya yang menarik itu ada tetapi kamu kurang kreatif untuk membuat sesuatu yang kecil menjadi menarik itulah saya masukkan satu jika kamu serius menjadi satu orang konten kereta belilah satu tripod oke belilah satu tripod kerana tripod begini umurlah dia murah tapi dia boleh banyak membantu dan kalau saya bagi seseorang yang suka buat blog belilah ke tripod yang kecil macam ini karena bila kamu ada tripod yang kecil macam ini ia lebih baik jika kamu buat blog dengan kau pegang begitu saja ya betul dia lebih bergoyang-goyang tapi kalau kamu pakai ini kamu letak dia punya video lebih stabil bila kau pegang iya ini ini pengalaman saya lah ah oke jadi saya sudah ajar kamu teknik saya sudah ajar kamu idea jadi ada bapak soalan beli tanya lah oke 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 terima kasih banyak dengan pengungsian yang sangat membantu ya sangat bermanfaat daripada sekoserin jadi saya pun tercari-cari benda yang kecil itu ya bikin yang teropong makro teropong betul memurah setelah itu lens 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 micro micro lens lens jadi nah micro lens murah saya itu 15 ringgit saya itu 20 ringgit boleh dapat sebenarnya itulah yang lebih secara-cara ini sesuatu yang kecil biasa-biasa jadi luar biasa jadi api ini sudah terjawab apa yang dikatakan dilihat oleh mata kasar sebagai yang biasa-biasa tapi bila menjadi konten menjadi luar biasa kalau kamu tinggal sepnya list di video saya apa yang saya buat apa yang saya katakan malam ini saya sudah tunjukkan contoh kamu boleh cari kalau bilang yang saya cakap tadi ada joke warna hitam kamu mau carilah dalam sepnya video playlist mesti ada joke warna hitam benda yang kecil tapi bila saya buat masuk dalam sepnya konten dia menjadi lebih dekat lebih jelas orang menampak dalam satu dunia yang micro tapi menjadi satu dunia yang besar yang apabila orang tengok di handphone dia dia masuk dan untuk membuat satu video itu lebih menarik saya letak musik itulah penting dari musik background tapi kena sesuai lah karena musik itu juga boleh membuat mood itu muncul kalau kamu buat satu kalau kamu buat satu contoh lah Oke kamu buat satu video malam ini kamu buat kamu merakamkan kamu di luar Oke tapi kamu kamu punya video ini tidak musik Oke kemudian saya buat video yang sama seperti kamu keluar bersama tapi bila saya edit video saya saya masukkan musik yang menakutkan menyeramkan mana satu yang lebih menarik sepasti yang ada musik kan orang lebih ada mood mood merasa lebih takut tinggal video saya saya iya islamlah ada musik begini atau terlalu aja ah oke oke terima kasih segera sering sama-sama saya ingin menyapa ini teman panel kita yang baru tiba kita punya sini ya ini alright Nopo saya ingat channelnya sebukan 86 K lagi ya Oh semakin meningkat nih jadi semoga tercapai 90 K Oke, jadi kita mau juga respon daripada saudara kita ini Tentang bagaimana penggunaan fotografi, apa ini, videografi Videografi mengolah konten sehingga apa yang kita ambil itu sehingga kelihatannya sangat menawan Sangat menawan dan menarik sehingga orang akan terus menonton konten kita Jadi, oke untuk pengenalan mungkin saudara Oret Nefo boleh perjelaskan Apa yang seharusnya dilakukan untuk memperlihatkan Kita punya fotografi itu terlihat menarik Silakan Mungkin terlambat saya tidak dengar apa yang telah dibincangkan atau dicakap oleh saudara kita Seiko Tapi, bagi saya Beritakan pengalaman sendiri Ya, bagi saya untuk kita menjadikan video kita itu menarik Sangat penting Bagaimana yang punya tema hari ini adalah teknik videografi yang betul Oke, sebenarnya teknik itu ada banyak jenis Dicampur dengan kita punya daya kreativiti, dia akan menjadi lebih, lebih, lebih bagus Dan bagaimana sebuah video itu lebih cantik apabila dilihat adalah dengan video yang stabil Ada disebut gak berkaitan dengan video yang stabil? Sebut Ada disebut juga Saya belum sentuh gimbal lagi Saya belum sentuh pasal menggunakan tripod kecil untuk mengambil video supaya nampak lebih stabil Boleh, boleh, boleh teruskan Oke, oke Sebenarnya saya belum masuk bahagian gimbal kapal begitu Sebab untuk kita menjadikan video kita itu lebih cantik adalah videonya harus stabil Contohnya kalau kita berjalan video itu akan lebih cantik kalau dia tidak banyak bergerak Oke, selesai masuk di dalam bahagian telepon Jadi sekarang ini Ada banyak telepon yang mempunyai kecanggihan Atau dia ada fungsi yang penting semua kita tahu Yaitu stabilizer di dalam telepon gitu Kita tidak perlukan sangat Bukan tidak perlukan sangat Tapi bagi sesiapa yang mungkin tidak ada gimbal Tidak ada apa ini 3-4 dan sebagainya Sebenarnya setiap telepon kita tidak ada stabilizer Mungkin ramai yang tidak tahu Atau mungkin ada yang sudah tahu Tapi sebenarnya setiap telepon itu dia ada stabilizer Kalau kita buka kita punya handphone Contohnya saya punya handphone di sini Kalau saya buka di dalam bahagian setting Kalau masuk dalam bahagian setting Sebenarnya dia ada satu part Stabilize Kamu just stabiliskan dia On dia Dan video kita itu akan otomatis Tidak banyak bergerak Tidak banyak Kalau kita berjalan pun Video yang kita rakam itu dia akan stabiliskan dia Maksudnya dia tidak akan banyak bergerak lah video Yang kita ambil Macam gimbal lah Dia macam gimbal Tapi kita punya apa Kita punya Kita punya video Dia akan stabil Dia tidak ada pergerakan yang banyak Membuatkan kita punya video itu lebih cantik Bagi sesiapa yang tidak ada gimbal lagi lah So Kamu boleh cek di bahagian kamu punya telepon Mungkin saya beli tunjuk Nampakkah Nampak Yang Ada satu part yang kena Warna kuning disana tuh Warna kuning Kalau saya punya telepon Di depan ini Dia sebenarnya ada satu part Stabilize So just kamu perlu on kan dia Dan kamu boleh merekam secara Kamu ambil melintang macam ini Dan videonya akan lebih clear Tidak banyak bergerak Kalau kamu Melari-lari pun begitu Dia akan stabil juga Tidak seperti yang kita ambil video yang biasa Sangat bergerak Saya membuatkan orang ramai Kalau mau tengok kita punya video Apa ini telah bergerak Dia punya kepala bergerak begini Jadi membuatkan dia rasa Tidak bersemangat untuk mau menonton Kamu punya video So that's why kita punya stabilize Kita punya video itu lebih penting So ini akan membuatkan orang lebih Lebih semangat untuk menonton kita punya video Kamu boleh cek sekarang Dalam bagian setting Kamu pasang dulu bagian video Kamu punya camera Sama Tapi ada setengah telepon Tidak ada Tapi sekarang ini Kebanyakan telepon Handphone sudah ada Ini bagi yang kita Tidak ada stabilizer lah Atau gimbal Kamu boleh pakai benda nih Tapi kalau kamu ada gimbal Sebenarnya kamu boleh on kan stabilize itu Atau tidak pun boleh Sebab kalau gimbal itu Dia sudah Automatik Kita punya handphone Atau kita punya video itu Akan jadi Stabil Dia tidak baik bergerak Dan sebagainya Kecualilah Kalau kita Mau kan video yang Kita berlari Kita berlari Lebih baik kalau kita punya video itu Dia ikut berlari juga Kalau kita mau ambil begitu lah Tapi Kadang-kadang Kadang-kadang orang tidak mau buat begitu Dia mau stabil Sejak orang Tapi sebenarnya kalau dia mau real Lebih bagus video itu Bergerak Macam kamu mau lari Nah begitu Sebeli guna gimbal Atau guna stabilize yang ada di dalam Di dalam telepon ini Ini penting Begitu Sebab pada setengah video Yang memerlukan kita untuk Video itu Beberapa mengikut Kita punya Pergerakan badan Reaksi Dia akan menjadi lebih Dia akan menjadi lebih Apa Lebih Orang cakap natural Contohnya kalau kamu berlari Kamu buat satu Movie-movie Short movie Contohnya kamu seperti Dikejar Dan kamu perlukan video yang Sama macam Kamu berlari bersama Begitu Jadi kamu perlukan satu Apa Dicakap Kamu Sebenarnya benda ini ada jual di shopping Yang selekan di badan Dan telepon itu di dada kamu Jadi Kamu berlari macam Dia akan ikut Kamu punya Badan Di mana Dia bergerakan Jadi membuatkan video itu Lebih Nervous Kalau kamu buat Benda yang lebih Macam Iking Dikejar Movie yang dikejar Dan sebagainya Saya tidak tahu Itu ada Memang ada Setiap telepon sekarang Memang ada Benda-benda telepon yang Terkini Yang terbaru lah Tapi kalau yang lama-lama Memang tidak ada Stabilizer Tapi yang new phone Memang ada Just kamu pergi bahagian video Dan cari bahagian tangan Dia punya logo Ada tangan Tangan begini Lepas itu Dia ada Di tepi-tepi dia itu Macam Dalam kurungan Buka kurungan lah Begitu Asal kamu boleh cek benda itu Ini penting Kalau kamu tidak ada gimbal lah Tapi kalau kamu sudah gimbal Lagi bagus Tapi setengah Setengah pemula Pemula YouTuber ini Tidak ada Punya keuangan yang cukup Untuk membeli barang-barang Seperti ini Itu sedikit Tambahan daripada saya Untuk bahagian Bagaimana kita Menjadikan video kita itu Berkualiti Alright So Kembali kepada Online News Channel Oke Terima kasih banyak Perkongsian Dimana Sebenarnya Aplikasi kamera Rupanya ada Gimbal sendiri Untuk stabil Bagaimana saya Ya masuk bagian video Saya pun baru Tahu itu Dan saya lihat Saya punya Kamera ini Macam saya belum jumpa Ini Mungkin Huawei Tiada kali Huawei tiada Oke Handphone semua Yang baru sekarang ada Atau sepatutnya lah Untuk Handphone lama Seperti apa yang saya sebut tadi Dengan open camera Punya aplikasi Untuk handphone lama Yang belum ada stabilizer Di handphone dia Kamu boleh menggunakan Ini Yang Open camera Bila kamu buka Open camera Oke Ya Cuba Bila kamu buka Itu open camera Di bagian atas dia itu Ada bagian setting Dia macam ada itu Gear Gambar gear Icon gear Kamu klik Icon gear Kemudian Bila kamu klik Icon gear Kamu Di sana ada Tertulis foto Dan video setting Kemudian Di sana Ada logo Video Video setting Kamu tekan Video setting Di sana Terus keluar Enable Digital Video stabilizer Itu kamu kasih Enable dia Kasih on dia Jadi apabila Kamu rakam video Menggunakan Aplikasi Open camera ini Kamu punya video Steady Steady Saya sudah Cuba Kalau sudah Kalau tidak jumpa tangan Kamu beli Macam si Sekolah tadi Kamu beli cari Bagi bagian setting Selepas kamu buka Kamera Ada video Stabilization Beli nampak Tidak terang Kalau video yang Kalau kamera Baru Semua ada Sekarang Kalau yang kamera Video stabilizer Saya sudah kasih On siapunya Kalau kamu sudah On itu Video kamu akan Lebih Membantu Untuk lebih stabil Kalau bagi Siapa yang Tidak ada Gipal Oke Yang ada disini Yang disettingkan Video Video Resolation Video Resolation Full HD Saya punya ini Full HD 192 192 2.0 1.080 16.9 2.070 Megapixel Video Format Lepas itu Maximum Lepas itu Restart Video Lepas itu Maximum Size Lepas itu Restart Lepas itu Record Audio Audio Search Audio Channel Log Screen Video Subtitle Video Bet Apa ini Betred Lepas itu Video Frame Red Frame Red Oke Itu saya belum sentuh Lagi frame Pastu Force 4K 4K UHD Pastu Critical Bat Itu saja yang ada Supunya Di mana Di luar Di luar Di luar Di luar Di luar Di sini Di level Itu yang Kalau Kalau untuk Handphone yang Tiada lagi Ini stabilizer Pakailah yang Open Camera To download Open Camera Dia akan berfungsi Dia akan berfungsi Kalau yang Tidak Tapi Setengah Telefon Memang ada Kalau Cp Handphone Ini ada 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 Cp Handphone Ada Kalau Kalau Saya jalan Macam Minggu Beberapa Hari Lalu Hujung Minggu Hari 6 Saya Bawa Budak Bagi Taman Dinosaur Siapun Tidak terplan Untuk Buat Recording Tapi Saya Guna Handphone Seja Kasih On Itu Apa Dan Berjalan Oke Sudah Cantik Video Cantik Cuma Saya Belum Ini Untuk Video Untuk Budak Punya Channel Belum Saya Jumpa Kalau Tidak Susah Apakah Laptopan Camera Sama Dia Berfungsi Kalau Kita Jumpe Search Di Internet Kamu Punya Jenis Telepon Dan Type Sama Ada Stabilizer Atau Tidak Kalau Ada Disebut Kalau Tidak Tidak Pasal Bukan Semua Ada Bukan Semua Telepon Ada Tapi Selalunya Adalah Sekarang Cuma Mungkin Ada Yang Tidak Cari Handphone Baru Kalau Yang Berkemampuan Boleh Ganti Handphone Barulah Tapi Kalau Yang Tidak Berkemampuan Pakai Dulu Apa Yang Ada Karena Apa Yang Paling Penting Sekarang Orang Bilang Setiap Handphone Kita Bagus Karena Kita Mempunyai Handphone Yang Bagus Yang Apa Yang Kita Kurang Di Sana Kreativity Kreatif Kita Itu Itu Jadi Apa Apa Yang Sampaikan Tadi Itu Bagaimana Untuk Kita Mencari Orang Bilang Supaya Kita Lebih Kreatif Mencari Idea Supaya Bila Kita Boleh Buat Konten Sebenarnya Di Sekeliling Kita Banyak Yang Boleh Dibuat Konten Dari Kita Saja Itu Dari Kita Saja Memang Huawei Macam Tiada Si Fat Logo Cari Pun Tiada Oh Ya Patut Asal Android Atau Android Memang Ada Tidak Tau Kalau Yang Apple iPhone Tidak Pasti Sangat Tapi Kalau Selalunya Android Kalau Memang Ada Cara Bagaimana Juga Untuk Kita Menjadikan Kita Punya Video Menarik Adalah Banyak Kan Menonton Video Video Atau Video Youtuber Yang Lain Dari Sana Kita Tidak Dapat Di Up Kalau Selalunya Tidak Semestinya Apa Yang Kita Tahu Itu Adalah Betul Tapi Kalau Kita Compare Atau Orang Orang Putrinya Benchmark Benchmark Ambil Ambil Belajar Daripada Video Video Orang Lain Dia Akan Menjadikan Video Kita Lebih Menarik Kita Tahu Bagaimana Kita Mau Buat Angle Bagaimana Untuk Kita Membuat Video Bagaimana Kita Mau Tempat Videonya Dan Dia Akan Menjadi Lebih Menarik Kalau Fotografer Memang Tahu Dimana Angle Yang Memang Cantik Dimana Angle Yang Kamu Kelihatan Pendek Dimana Angle Yang Kamu Kelihatan Panjang Dimana Angle Yang Kamu Kelihatan Memenuhi Ruangan Seluruh Video Dan Mengetengahkan Satu Satu Topik Itu Berkenaan Dengan Senimatik Senimatik Teknik Apanya Konten Karakter Yang Saya Nampak Disini Ini Senimatik Untuk Di Malaysia Ataupun Di Asia Masih Kurang Berbanding Dengan Negara Yang Majulah Negara Maju Jadi Kenapa Ini Masih Kurang Dilakukan Di Tempat Kita Apakah Kita Ini Tidak Ada Bakat Ataupun Tidak 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 Minat Ataupun Apa Alasannya Sedangkan Itu Sebenarnya Sesuatu Yang Mengajubkan Sesuatu Yang Sangat Menarik Sebab Kita Melihat Orang-orang Yang Mempunyai Konten Karakter Sinimatik Ini Kita Merasa Kita Merasa Bangga Bah Dengan Hasil Hasil Ciptanya Itu Kita Merasa Gagal Jadi Kenapa Kita Tidak Coba Untuk Buat Itu Sehingga Kita Puas Untuk Melakukan Itu Itu Yang Saya Rasa Itu Yang Perlu Kita Mau Buat Kita Mau Bersaing Dengan Mereka Jadi Mungkin Ada Pendapat Dari Baru Oke 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 Sebenarnya Ada Saya Ada Berjumpa Beberapa Orang Malaysia Yang Yang Tidak Begitu Terkenal Tetapi Mereka Lebih Kepada Seorang Sebagai Seorang Fotografer Mungkin Mereka Tidak Ada Masa Untuk Membuat Mengedit Video Oke Karena Bila Dikatakan Video Cinematic Kita Perlu Edit Tidak Ada Video Cinematic Orang Bilang Dimana Kita Ambir Bulat Bulat Daripada Handphone Kita Upload Ke Youtube Jadi Cinematic Biasanya Dia Tidak Panjang Video Dia Pendek Saja Tidak Panjang Panjang Sangat Sebab Dia Memerlukan Orang Bilang Mood Oke Biasa Orang Mengeluarkan Mood Cinematic Biasa Kalau Tengok Dia Ada Mood Orang Bilang Ada Mood Ceria Ada Mood Yang Sedih Oke Ada Mood Yang Gemal Gemal Oke Dimana Video Cinematic Ini Video Cinematic Ini Bukan Hanya Untuk Smartphone Saja Ataupun Untuk Kamera Yang Biasa Saja Tetapi Video Cinematic Juga Melibatkan Drone Oke Dia Melibatkan Drone Oke Jadi Bagaimana Kita Mengolahkan Sebenarnya Cinematic Banyak Orang Tidak Paham Tentang Cinematic Bila Mereka Mereka Upload Video Dia Bilang Cinematic Tapi Saya Tengok Video Seperti Orang Kita Pihar Video Harus Stabil Saya Tengok Bila Rakam Video Dia Pihar Video Jadi Macam Mana Untuk Memwujudkan Satu Perasaan Cinematic Itu Sedangkan Bila Orang Tengok Orang Mau Cinematic Macam Kita Cinematic Orang Bilang Satu Video Yang Bila Orang Kita Tengok Seperti 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 Kita Merasa Seronok Bersemangat Mau Ingin Terus Menonton Biasanya Kalau Kita Tengok Di luar Negara Dengan Buat Video Stematik Contoh Kita Mungkin Mewujudkan Sesuatu Contoh Saya Mungkin Mewujudkan Satu Susana Alam Saya Akan Mungkin Mengambil Satu Sudut Bila Saya Merakam Satu Video Saya Bukan Merakam Satu Sudut Satu Sudut Saja Seperti Merakam Video Biasa Macam Kalau Kita Tengok Kita Buat Blog Cantik Pemandangan Disini Kita Balik Kita Turun Tengok Jadi Bingung Orang Disini Kalau Kita Tengok Perhatikan Video Stematik Dia Akan 10 Saat Biasanya Orang 10 Saat 10 Saat 10 Saat Dia Ambil Angle 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 Tertentu Saja Menarik Contoh Contoh Diambil Satu Pokok Ini Pokok Kayu Bila Dia Merakam Pokok Kayu Dia Akan Jalan Pindik Desktop Desktop Dia akan Sambung Transition Dia Transition Dia Dia Satu Dengan Lain Transition Dia Pembahagian Dia Bila Dia Jalan Begitu Dia Akan Pegi Satu Alam Yang Lain Atau Satu Sudut Yang Lain Itu Kemudian Bila Dia Sudah Buat Begitu Pendek 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 Jadi Bergantung Kepada Seorang Content Trader Sama Dia Mau Buat Video Ini Secara Slow-mo Ataupun Dia Mau Buat Secara Satu Cinematic Yang Berkobar Kobar Buat Semangat Dia Boleh Buat Bergantung Sama Content Trader Jadi Dia Akan Buat Seperti Begitu Kemudian Dia Akan Mewujudkan Mode Bagaimana Kita Mewujudkan Mode Sepertimana Yang Saya Sentuh Tadi Kita Mewujudkan Mode Dengan Music Background Sound Jadi Bila Kita Menggunakan Background Contoh Saya Ambil Yang Tadi Video Cinematic Itu Alam Setunjukkan Mungkin Pokok Kayu Saya Menunjukkan Pokok Kayu Urat Kayu Ambil Begitu Oke Mungkin Saya Mula Daripada Bawa Senaik Pagi Atas Pagi Atas Begitu Saya Akan Ubah Lagi Biasa Kalau Saya Mau Buat Oh Saya Mau Nampak Di Atas Daun Pokok Kayu Biasa Saya Tidak Buat Begini Saya Mungkin Kasi Pusing Saya Handphone Begini Supaya Nampak Itu Pokok Kayu Pusing Begitu Jadi Dia Nampak Lebih Cantik Kemudian Tidak Lama Lagi Lepas Itu Saya Menunjukkan Cahaya Mata Hari Yang Melewati Daun Jadi Jadi Saya Nampak Saya Mau Nampak Pancaran Itu Begitu Jadi Saya Akan Buat Begitu Jadi Kemudian Saya Turun Piri Bawah Mungkin Saya Kasih Nampak Tunggul Kayu Yang Mungkin Ada Kulat Begitu Kemudian Ada Semut Kemudian Saya Nampak Oh Ada Parit Ada Air Yang Ambil Begitu Mungkin Sampai Smartphone Boleh Masuk Dalam Air Sebab Dia Water Masuk Masuk Begitu Air Yang Mengalir Jadi Saya Buat Pendek Saja Dalam Beberapa Minit Saja Mungkin Dalam Tiga Minit Cukuplah Tiga Minit Begitu Jadi Kalau Kita Tenggok Banyak Orang Buat Sinematik Disebabkan Sebagai Macam Birol Biasa Kalau Kita Tenggok Orang Buat Video Tenggok Di Luar Negara Biasa Sinematik Sebagai Birol Birol Jadi Birol Jadi Kalau Kita Tenggok Dia Buat Memang Cantik Sikit Sikit Tapi Digabungkan Satu Dia Nampak Cantik Sebab Dia Tidak Panjang Biasanya Sinematik Jadi Disitu Kalau Buat Dron Dia Buat Satu Dron Sinematik Dron Dia Dia Akan Buat Dia Akan Masukkan Sound Sistem Kita Nampak Kadang Kita Dengar Kalau Kita Pake Earphone Dia Menurut Vus Begitu Kita Dengar Memujudkan Satu Perasaan Yang Seronok Macam Berada Di Satu Tempat Vus Gitu Macam Ada Aksi Kemudian Dia Dia Ambil Angle Dari Bawah Di Atas Begitu Kemudian Dia Maju Kadang-kadang Ada Yang Yang Berani Punya Conten Character Dia Tidak Takut Dia Masuk Di Cela Daun Begitu Jadi Memujudkan Satu Sosana Yang Kemudian Dia Ambil Lagi Air Terjun Dia Ambil Cut Begitu Wah Itu 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 Yang Yang Saya Nampak Sebenarnya Ada Bukan Tidak Ada Ada Orang Malaysia Buat Ada Jadi Orang Bilang Kalau kita Mau sentuh Orang Bilang Kita Jadikan Satu Konten Utama So far Saya Tidak Nampak Lagi Konten Kereta Yang Cuma Fokus Sinematik Saja Yang Buat Ini Benda So far Saya Biasanya Ada Ada Campur Aduk Wesky Blok Setelah Jadi Itulah Oke Jadi Terima kasih Seko Serin Putar Putar Itu Kamera Untuk Menghasilkan Video Sinematik Jadi Masih Banyak Kekosungannya Di Malaysia Untuk Sinematik Jadi Teman Teman Yang Ada Bersama Kita Kita Semua Pembuli Buat Coba Nasib Mungkin Ada Komen Daripada Saudara Rait Nopo Silahkan Saya Tadi Saya Ada Antara Sanya Link Ini Contoh Video Sinematik Yang Saya Ada Buat Lah Kamu Boleh Kasih Main Biasanya Kalau Sling Kalau Yang Yang Berbayar Yang Boleh Kasih Sayang Oke Alik Masih Lanus Pakai Yang Gratis Ya Biasanya Sob Dia Pakai Laptop Biasa Boleh Itu Kasih Sayang Oke Sebenarnya Kalau Tidak Kamu Orang Boleh Tekan Link Yang Saya Buka Itu Adalah Salah Satu Video Sinematik Yang Saya Buat Oke So Macam Yang Saya Kau Sari Cakap Sebenarnya Untuk Kita Buat Sinematik Ini Terpulang Kepada Subject Yang Kita Mau Macam Contoh Dalam Video Saya Ambil Subject Sumandak Subject Kedua Saya Itu Restaurant So Meksikan Meksikan Restaurant Sambil Saya Buat Promote Ini Orang Bayar Saya Untuk Promote Di Restaurant Sambil Saya Menggunakan Subject Subandak Sampah Yang Cantik Untuk Jadikan Lebih Menarik Untuk Diting Oke So Sambil 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 Cakap Tadi Adalah Penting Untuk Kalau Kita Mau Buat Sinematik Ini Penting Dia Angle Sudut Sudut Pengambilan Video Itu Sangat Penting Bagaimana Kita Transaksi Video Itu Bagaimana Dia Berubah Daripada Satu Sajib Yang Kita Mau Tonjol Kepada Sajib Yang Lain Itu Mengambil Kira Satu Yang Sangat Penting Dalam Sinematik Saya Tidak Sebab Saya Sendiripun Senang Mencoba Di Dalam Video Sinematik Ini Oke So Tapi Baru Sejak Mencoba Baru Baru Dua Video Yang Saya Buat Terus PKP Sepanjang Itu Jadi Tidak Boleh Buat Di Luar Oke Saya Cuma Berjaya Buat Dua Saja Kalau Kamu Type Satu Lagi Video Sinematik Semandak Karate Kamu Dapat Jumpa Satu Lagi Video Sinematik Yang Saya Mencoba Dalam Video Atau Konten Dalam Sinematik Ini Kamu Mesti Satu Adalah Perkara Penting Yang Kamu Harus Fokus Adalah Subjek Kamu Subjek Itu Maksudnya Kalau Macam Sekarang Tadi Cakap Kamu Kalau Kamu Mau Buat Itu Gambar Sinematik Video Pokok Itu Kamu Kena Tahu Bacaman Sebelum Kena Apa Planning Angle Dimana Yang Kau Dari Mas Ke Bawa Dari Tepi Ke Kanan Dari Kanan Ke Kiri Dari Bawa Atas Begitu Semua Kena Buat Itu Adalah Sinematik Macam Yang Saya Buat Ini Subhanda Dan Berada Di Restoran Jadi Sebelum Saya Buat Itu Di Sana Apa Macam Mana Keadaan Restoran Ini Apa Yang Menarik Di Restoran Itu Kalau Kamu Tengok Video Itu Set 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 Tengok Saya Sudang Tengok Lampu Yang Sangat Menarik So Dari Dari Atas Sana Sampai Pergi Ke Subjek Semendak Sabahan Itu Seperti Itulah Yang Penting Dalam Sinematik Ini Macam Yang Serin Cakap Dia Ada Beberapa Kategori Macam Yang Saya Buat Ini Dia Slow Motion Ada Yang Apalah Dia Yang Slow Begitu Seja Ada Ada Yang Cepat Tidak Dalam Cepat Standard Tapi Mungkin Dalam Kadar Yang Berbeza So Yang Saya Buat Ini Lebih Kepada Slow Motion Ditambah Lagi Dengan Kalau Macam Yang Saya Cakap Tadilah Kita Kena Build up Kita Punya Penonton Macam Mana Yang Penting Dia Punya Background Sound So Itu Memut Kalau Itu Tidak Macam Manapun Daripada 100% Mungkin Pekuasan Orang Itu Cuma 50% Separuh Saja Tapi Kalau Kamu Tambah Dengan Muzik Yang Serasi Dengan Cara Yang Kamu Olah Dengan Transaksi Dia Dan Dalam Cinematic Transaction Atau Perubahan Video Video Yang Seterusnya Itu Sangat Penting Satu Video Satu Video Sama Dia Tidak Sangat Nampak Sebenarnya Cinematic Boring Begitulah Tapi Dia Kena Ada Transaksi Yang Agak Kreatif Tidak Terlampau Banyak Jenis Dia Punya Transaksi Video Mungkin Satu Atau Nanti Kalau Terlampau Banyak Orang Cakap Dia Terlebih Messi Dia Semak Semak Seorang Tidak Nampak Halus Sebab Cinematic Ini Dia Kena Kesinambungan Sangat Penting Dia Punya Transaksi Kesinambungan Itu Membuatkan Video Menarik Untuk Dilihat Atau Ditonton Begitu Ini Yang Sedikit Sebenarnya Yang Saya Beli Olah Di Dalam Bahagian Cinematic Saya Sendiripun Sedang Belajar Sebenarnya Dalam Bahagian Cinematic Saya Berminat Kadang-kadang Kamu Pergi Hiking Kalau Kamu Pergi Bukit Kamu Coba Ambil Keindahan Bukit Itu Sementara Kamu Hiking Dan Dia Punya Kecantikan Awan Kecantikan Dia Punya Daun Pokok-pokok Itu Semuanya Dia Menarik Di Tengok Oke Terima Kasih Oke So Itu Sedikit Yang Saya Beli Kongsikan Tentang Cinematic Masa Sekarang Ini Saya Ada Dua Video Untuk Cinematic Kamu Tengok 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 Saya Itu Link Satu Lagi Adalah Semandak Karate Boleh Tahan Itu Miss Grand Satu Lagi Ambil Gambar Dari Kaki Sampai Tidih Rambut Menarik Membuatkan Orang Merasa Mau Tengok Ya Ini Ini Cinematic Punya Apa Ya Cara Ambil Begitu Sejata Dia Kenal Apa Saya Ada Share Juga Satu Link Saya Di Mana Video Saya Lama Dimana Ini Pun Yang Dikatakan Saya Tidak Jau Jau Tempat Mas Satu Keadaan Dalam Hujan Saya Tidak Tau Mau Buat Konten Apa Jadi Saya Buat Konten Hujan Dapet Tajuk Pun Hujan Rain Dalam Bahasa Inggris Jadi Boleh Tengok Sinematik Simple Saja Tapi Saya Dalam Video Sinematik Ini Kita Coba Tumpukan Fokuskan Objek Dia Apa Yang Kita Mau Tonjolkan Kemudian Bila Kita Tahu Apa Yang Kita Mau Tonjolkan Dalam Seperti Macam Orit Nopo Saya Tengok Dp Video Dia Buat Promo Video Tentang Restoran Ini Dia Nampak Dia Mula-mula Dari Luar Dia Ambil Dari Luar Kemudian Dia Fokus Kepada Satu Lukisan Yang Ada Di Luar Kemudian Dia Fokus Di Jalan Naik Ke atas Pagi Kaki Pagi Dada Sangat Marik Saya Suka Begitu Itu Adalah Satu Video Sinematik Di Dimana Orang Dia Ambil Angle Menarik Yang Orang Orang Tengok Orang Serasa Seronok Ingin Terus Mengikuti Dia punya Itu Video Itu Yang Dia Tujuan Terima Dan Kemudian Music Yang Digunakan Sangat Memang Sesuai Jadi Gitu Jadi Dalam Video Sinematik Ini Biasanya Kita Mau Berkasih Slow Jadi Kita Mesti Mau Ada Tahu Video Yang Kita Rakam Itu Dia Pihar Frame Rate Seperti Tadi Olindus Bilang Saya Pihar Video Ini Ada Frame Rate Apa Maksud Frame Rate Frame Rate Itu Sangat Penting Kalau Kita Mau Yang Slow Biasanya Kalau Kita Mau Slow Slow Super Slow Dia Ada 120 Frame Per Second Oke Itu Slow Tapi Kalau Kamu Tidak Ada Cukup Dengan 60 Frame Per Second Pun Bila Kamu Rakam Video Itu Kamu Pastikan Dia 60 Frame Per Second Supaya Nanti Apabila Di Bahagian Post 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 Processing Kamu Boleh Adjust Dia Punya Speed Itu Kasih Slow Sehingga Mungkin 25% 30% Ataupun 40% Jadi Nampak Lebih Slow Jadi DPS Slow Itu Jangan Terlampau Slow Kalau Kita Cuma Ada 60 60 Frame Per Second Kita Jangan Lebih Daripada 50% DPS Slow Sebab Kalau Lebih Daripada 50% DPS Slow Dimana Dia Bukan Lagi Smooth DG Tering Macam Begitu Laging Laging Jadi Kamu Boleh Tinggal Video Yang Saya Ambil Daripada Kamera Yang Cuma 16 Megapixel Tidak Pixel Banyak Tapi Boleh Lah Saya Ada Juga Mencuba Itu Jadi Boleh Tengok Saya Peling Nanti Sudah Saya Tengok Itu Saya Boring Sapa Tidak Mau Buat Konten Apa Semua Keluar Semuanya Semua Keluar Pigi Memburung Tapi Hujan Jadi Timbul Sepnya Oleh Karena Melepaskan Gen Saya Untuk Merakamkan Sesuatu Jadi Saya Ambil Ambil Dalam Kadang Itu Jadi Satu Konten Siap Siap Ada Tengok Video Yang Seko Tengok Juga Tadi Kalau Dia Sudah Selemitikan Tapi Kalau Macam Mana Kita Jadikan Tidik Itu Kita Tambah Video Video Kita Ambil Video Macam Seri Itu Lepas Kita Baca Satu Sajak Masukkan Dalam Video Itu Video Video Tampak Tadi Cuma Muzik Dengan Cara Jalan Masa Hujan Dari Atas Kebawah Percikan Hujan Itu Sesuatu Yang Kreatif Mungkin Sajak Kamu Sendiri Dia Akan Menjadi Lebih Um Sama Ada Membuat Sajak Yang Semangat Punya Menyentuh Atau Kasih Atau Cinta Seperti Itu Sesuatu Saya Rasa Dia Akan Menjadi Lebih Menyusuk Lebih Menyentuh Hati Lagi Itu Baik Itu Cadangan Mungkin Conten Yang Kita Beli Buat Begitu Juga Di Masa Depan Sebab Selalunya Di Malaysia Atau Asia Ini Mereka Suka Video Yang Begini Ditambah Dengan Satu Ayat Ayat Yang Membuat Dia Rasa Tersentuh Mereka Akan Kongsi Contohnya Kalau Kamu Selalu Tengok Video Iklan Daripada Thailand Saya Sangat Suka Tengok Iklan Dari Thailand Mereka Punya Video Macam Cinematic Bukan Macam Cinematic Lepas Itu Mereka Tambah Dengan Lakunan Atau Lagu Atau Ada Beberapa Ayat Ayat Yang Mereka Masuk Dalam Itu Sedikit Sampai Sangat Menyentuh Hati Mungkin Kita Buat Sesetengah Mungkin Yang Mau Mencuba Puisi Itu Dia Lebih Cantik Itu Cadangan Yang Mungkin Kita Boleh Tambah Dalam Video Cinematic Yang Kita Mereka Kita Mau Perlu Macam Video Cinematic Yang Kedua Saya Fokuskan Semandak Itu Berada Di Hutan Hutan Yang Begitu Lepas Itu Dia Menunjukkan Dia Rasa Kegembiran Dia Sebagai Menjadi Seorang Pemenang Dalam Dalam Pertandingan Kecantikan So Itu Poin Yang Saya Ingin Di Dalam Video Cinematic Kedua Ada Link Saya Baru Masukkan Tadi Juga Kita Kena Faham Kita Tidak Mau Main Hantam Untuk Kita Mau Buat Cinematic Video Kita Kena Ada Tujuan Maksudnya Fokus Kita Kena Ada Subject Apa Yang Kita Mau Buat Ada Jalan Cerita Ada Jalan Cerita Lepas Itu Kalau Masukkan Pusi Sancet Atau Keluhan Atau Rintihan Nanti Dia Akan Menjadi Lebih Cantik Itu Sedikit Tambahan Dari 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 Dan Sabahan Banyak Banyak Jatuh Sudah Ini Handphone Oke Terima Kasih Saudara Fiko Serim Dan Orai Nopo Jadi Saya Sudah Melihat Hasil Hasil Cinematic Senior Kita Ini Jadi Siya Nampak Orai Nopo Punya Ini Dia Melibatkan Sumandak Sumandak Banyak Sumandak Yang Dia Digunakan Memang Ini Kalau Untuk Lelaki Lelaki Ini Memang Menarik Ini Memang Tertarik Terus Saya Mau Jawab Si Zino Punya Soalan Dia Bilang Kamera 2 Megapixel Boleh Oke Saya Mau Jawab Oke Zino Setahu Saya 2 Megapixel Punya Kamera Ini Dia Punya Pixel Ini 2 Juta Pixel Punya Kamera Ini Biasa Terdapat Kepada Lensa CCTV Oke CCTV Jadi Boleh Saya Katakan Boleh Karena Kalau kita Tengok CCTV Ini 2 Megapixel Sebab Disini Kami Ada CCTV Juga 2 Megapixel Itu Dia Kalau Kita Tengok Kita Zoom Kita Masih Boleh Detek Muka Orang Kita Boleh Kenali Muka Orang Itu Kita Boleh Zoom Kita Boleh Nampak Plate Number Kereta Lagi Tapi Masalahnya Masalahnya Disini Apakah Kita Kalau Untuk CCTV Kita Boleh Bawa Macam Kita Pihar Kamera Yang Kita Bawa Ataupun Smartphone Kita Buat Oke Senang Kita Boleh Buktikan Kita Boleh Buat Ambil Video Kita Boleh Buat Sinematik Boleh Sebab Dia Pihar Video Tetap Jelas Karena Kita Faham 2 megapixel Itu Adalah 2 juta Pixel Dimana Dalam Satu Gambar Itu Seperti Begini Dia Terdapat 2 juta Titik 2 juta Titik 2 juta Titik Masih Oke Tetapi Dia Tidak Boleh Sampai Macam Full HD Kita Kita Boleh Buat Format Full HD Tidak Dia Cuma Mungkin Dalam 480p Begitu Boleh Tiada Masalah Karena Saya Pernah Tengok Satu Orang Videographer Daripada Amerika Dia Berbangsa Dia Memang Orang USA Tapi Dia Ada Keturunan Jepan Dia Di Di Challenge Untuk Menggunakan Kamera Lama Kalau Kamera Lama Tidak Tidak Tinggi Dari Pixel Dia Tidak Sampai 10 Pixel 6 Pixel 6 Megapixel Biasanya Tapi Ya Dia Seorang Videographer Dia Di Challenge Menggunakan Video Kamera Yang 6 Megapixel Tetapi Itu Yang Saya Katakan Tadi Sebuah Kamera Itu Hanya Satu Alat Tapi Bergantung Kepada Kreativiti Kamu Jika Kamu Memang Seorang Yang Kreatif Pandai Mengolah Sesuatu Menjadi Satu Orang Bilang Sentuhan Kamu Itu Boleh Menjadikan Sesuatu Benda Atau Menjadi Emas Intan Pasti Dia akan Cantik Jadi Bergantung Sama Kreativiti Kita Jadi Kalau Pihar Soalan Itu Saya Sudah Jawab 2 Megapixel Itu Masih Boleh Jangan Masalah Oke Terima Kasih Jawabannya Oke Jadi Bukan Soal Megapixel Tapi Soalnya Adalah Kreativiti Kita Itu Yang Akan Membezakan Hasil Konten Karakter Kita Itu Begitu Luar Biasa Oke Saya Masih Saya Masih Kurang Tahu Bagaimana Mau Bapak Ini Mengawal Ini Cahaya Ini Selalunya Kalau Kita Ambil Gambar Selalu Itu Cahaya Itu Sangat Mempengaruhi Misalnya Ya Betul Sudah Sudah Jelaskan Tadi Kita Gunakan Open Kamera Tapi Selalunya Itu Cahaya Itu Akan Berubah Satu Satu Tempat Ke Satu Tempat Jadi Kalau Kita Mau Lakukan Untuk Sinematik Macam Yang Dikongsikan Oleh Oret Nopo Saya Melihat Itu Cahaya Tetap Seja Bagaimana Apa Yang Dilakukan Itu Apa Yang Dilakukan Sehingga Itu Cahaya Itu Tekal Seja Itu Yang Saya Mau Tahu Mungkin Oret Nopo Boleh Kasih Boleh Kasih Bagai Itu Rahsia Rahsia Bukan Rahsial Sebenarnya Macam Yang Kita Tahu Kita Kita Kena Faham Dimana Cahaya Itu Ada Kalau kita Di Luar Kita Menggunakan Cahaya Original Yaitu Cahaya Matahari Jadi Selalunya Kalau Matahari Itu Contohnya Kalau kita Berdiri Di hadapan Begini Matahari Itu Di depan Kita Itu Maksudnya Kamera Kita Harus Membelakangkan Video Itu Atau Sajib Yang Kita Mau Ambil Video Kalau Kita Berdepan Matahari Dia Akan Kelihatan Gelap Ya Betul Jadi Kalau Boleh Macam Yang Saya Ambil Video Pun Memang Ada Matahari Juga Cuma Tips Adalah Jangan Berdepan Dengan Cahaya Matahari Atau Matahari Yang Berada Di Membelakangi Kita Harus Membelakangi Atau Di Tepi Tepilah Jangan Berdepan Kalau Berdepan Kita Punya Gambar Atau Video Yang Kita Ambil Itu Subject Dia Akan Gelap Gelap Dia Tidak Nampak Dia Muka Dia Jadi Gelap Seja Padahal Nampak Ketungan Badan Kalau Ketungan Gitar Itu Tidak Tapi Kalau Gelap Seja Memang Tidak Nampak Apa Begitu Tidak Menarik Jadi Poinnya Disini Adalah Jangan Berdepan Dengan Cahaya Matahari Kalau Kamu Berada Di Luar Selalunya Cinematic Ini Memang Kamu Buat Di Luar Sebagian Di Dalam Tapi Tidak Banyak Kalau Kita Mengambil Video Cinematic Yang Lain Sama Juga Tips Dia Dengan Cahaya Terang Di Depan Kita Itu Kamera Kita Apa Yang Kita Pakai Cd Apakah Kamera Handphone Jangan Berdepan Dengan Cahaya Terang Di Adepan Menampakkan Kita Punya Video Itu Tidak Tune Keterangan Kita Tidak Tidak Siok Lalu Diting Gorang Gorang Aking Ken Macam Mana Mau Sebut Gorang Gorang Haking Gorang Haking Gorang Gorang Ngintahu Ah Oke Ngintahu Oke Ngintahu Apa kabar Semua Selamat Datuk Baik Baik Apa boleh Buka kameranya Gorang Haking Tahu Di dalam Tendak Birang Gorang 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 Dia cakap Ini kamera Handphone Nokia Express Music Model 2009 1.3 Megapixel Mungkin Boleh ambil Video Tapi Kalau Kamu Mahukan Video Atau Hasil Yang Lebih Lumayan Harus Ganti Kepada Video Yang Handphone Yang Lebih Bagus Dibandingkan Yang Sekarang Ini Harga 500 300 400 Pun Videonya Apu Sudah Tuh Dia Asal Dapat 5 Megapixel 6 Megapixel Pun Sebenarnya Lebih Lumayan Sudah Hasil Video Yang Dia Ambil Tapi Kalau 1.3 Megapixel Itu Masih Boleh Tapi Videonya Macam Hujan Lebat Tidak Terang Subject Video Yang Kita Ambil So Try Untuk Menabung Atau Cari Tukar Handphone Sudahlah Sekurang 5 Megapixel Kata 6 Megapixel Itu Tune Sekarang Bukan Yang Lagi Tidak Boleh Tapi Kalau Mau Menghasilkan Video Yang Lumayan Hasilnya Kena Invest Untuk Improved Kita Punya Handphone Yang Ada Sekarang Oke Oke Soal Lagi Satu Saya Pernah Beli Kamera Biasa Tapi Waktu Saya Beli Saya Rasa Itu Hasil Dia Punya Gambar Cantik Tapi Bila Sudah Sampai Dua Tahun Dia Punya Hasil Gambar Berubah Tidak Tidak Berapa Terang Sudah Yang Macam Kabur Kabur Sedangkan Itu Megapixel Tetap Sama Kamera Yang Sama Cuma Kenapa Itu Dia Punya Kualiti Itu Berubah Bergantung Bergantung Jadi Jadi Saya Pernah Ada Pengalaman Buat Service Handphone Oke Dulu Oke Itu Terjadi Sebabkan Kalau Kamu Tengok Oke Penggunaan Setiap Alat Itu Seperti Macam Mana Tadi Windows Bilang Pengambilan Gambar Bukan Video Gambar Gambar Oke Pengambilan Gambar Oke Pengambilan Gambar Dengan Pengambilan Video Dia Agak Berbeza Oke Agak Berbeza Kalau Pengambilan Gambar Ini Oke Seperti Pengalaman Saya lah Yang sekarang Saya Baru-baru Juga Terjadi Kawan Saya Ini Seorang Fotografer Dan Saya Seorang Videografer Jadi Bila Saya Masa Berada Jam 7 Malam Dia Mengambil Gambar Burung Gambar Burung Gelap Walaupun Dia sudah Push Dia punya ISO Sampai 6400 Oke Itu Sensitivity Cahaya Dia punya itu Dia panggil ISO Dia 6400 Bila dia Post Processing Pegi Edit Dimana Video dia itu Dia kasih terang Supaya cahaya Dia lebih Banyak Dimana Dia punya gambar Itu banyak Bintik 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 Macam Pasir Oke Tapi yang Soalan Si Alendos Tadi Dulu Waktu baru Beli Itu Gambar Dia Bagus Tapi Lama Kelamaan Itu Gambar Dia Tidak Bagus Oke Ada Beberapa Masalah Satu Kita Lihat Dia punya Kamera Lensa Biasanya Ada Habuk Jadi Kita Kena Pakai Yang Sejenis Pencuci Lensa Kita Bersihkan Dulu Bersihkan Bersihkan Dulu Kemudian Kita Coba Guna Memory card Yang baik Oke Jangan Guna Memory card Yang Warna Hitam Itu Yang Biasa Itu Yang Bola Gunalah Memory card Yang Bagus Punya Oke Jadi Coba Kasih Masuk Dan Coba Ambil Gambar Jika DP Gambar Masih Juga Begitu Ismin DP Sensor Sensor Dia Seiring Dengan Waktu Mungkin Kamu Dalam Handphone Mungkin Kamu Tersimpan Lama Mungkin Ada Penguapan Oke Jadi Sensor Sudah Terdapat Satu Lapisan Kotor Jadi Kalau Orang Yang Service Handphone Biasanya Mereka Akan Bersihkan Sensor Begitu Bersihkan Sensor Tapi Itu Agak Bahaya Sebab Kamera Itu Kecil Saja Jadi Sensor Dia Mau Buka Sangat Berisiko Sebab Orang Lebih Suka Tukar Kamera Sekali Dibanding Dibandingkan Dibandingkan Dengan Service Kamera Dia Dia Kecil Saya Sensor Dia Sangat Kecil Memang Mau Pilih Baru Kalau Begitu Tapi Boleh Coba Kasih Bersih Dulu Dia Kemudian Kalau Karena Saya Ada Juga Handphone Nokia Dia Pihar Megapixel Baru Megapixel Saja Tetapi Bila Saya Kasih Cuci Dia Cermin Bersih Memori card Yang Bagus Saya Ambil Gambar Masih Oke Juga Itu Cara Dia Mana Sudah Jadi Itu Cara Dia Ada Pertanyaan Silahkan Kawan-kawan Yang Ada Di Live Polindus Mungkin Kita Punya Masa Pun Sudah Hampir Ke Penghujung Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Sebelum Kita In Live Si Rosina Dian Bilang Dia Beli Gopro 9 Oke Tapi Dia Jarang Pakai Sebab Dia Blur Dengan 2dp Setting Ini Yang Saya Maksudkan Tadi Bila Kita Ada Satu Kamera Kita Kena Fahami Dulu Kita Pihar Kamera Oke Bila Kita Sudah Faham Dp Setting Kita Sudah Faham Penggunaan Dia Seperti Handphone Sekarang Banyak Lens Kan Jadi Kita Mau Tahu Lens Utama Dia Berapa Megapixel Untuk Kegunaan Dia Ada Micro Banyak Yang Kita Ada Macro Lens Dalam Itu Ada Macro Lens Jadi Boleh Guna Itu Juga Secara Secara Direct Tetapi Kelemahan Dia Bila Benda Ini Semakin Kita Mau Dekat Semakin Kita Tangan Tidak Stabil Dia Goyang Goyang Jadi Kita Perlu Guna Tripod Kalau Boleh Guna Tripod Yang Ada Hasp Yang Kita Boleh Kasih Tolak Perlahan Untuk Setting Dia Ada Sejenis Dia Boleh Kasih Tolak Pelan Pelan Untuk Kita Itu Handphone Supaya Dekat Dengan Objek Supaya Dia Tidak Goyang Goyang Kemudian Objek Lebih Sharp Tapi Sebab Itu Orang Bila Ini Handphone Dia Ada Micro Tidak Bagus Sebab Guna Tangan Goyang Goyang Jadi Bila Goyang Goyang Jadi Goyang Gambar Pun Dia Blur Dia Tidak Jelas Ya Betul Kamu Perlukan Satu Alat Yang Khas Untuk Mereka Si Hold Pegang Tukup Nya Smartphone Amit Karena Kebanyakan Smartphone Dia Ada Empat Lensa Jadi Satu Lensa Macro Dia Jadi Kita Kena Faham Kita Pihar Kamera Apa Kegunaan Dia Kelemahan Dia Kita Kena Tau Bila Kita Tau Kelemahan Dia Baru Kita Bully Maksimalkan Penggunaan Dia Begitu Oh Hello Hello From Thailand Welcome Sobadi Kap Ada Kawan Kita Ini Dari Thailand Halo Sawadika Tukis Channel Sobadi My Halo Thank you For coming Ya Halo Tamai Mainon Halo Tukis Channel Oh Dia Menyepah Tiret Nopo Ini Selalu Buat Live Ini Dari Kawan Kita Di Thailand Ya Saya Dengan Fakir Itu Buat Live Tonight We are Talking About Camera Ya We are Talking About Camera How You Use Your Camera To Shoot A Video Siapa Please Join us My Friend From Thailand Ini Ada Silasius 70 Bertanya Di Luar Dia Bilang Tajuk Kenapa Subscribe Selepas Naik Selepas Berkurang Sudah Kami Jawab Dulu Banyak Kali Sudah Kami Jawab Tapi Dua Minggu Lalu Minggu Lalu Ada Jawab Sudah Minggu 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 Lampas Pun Ada Jawab Tuh Oke Kita Jawab Secara Simple Oke Untuk Lesius Kenapa Kita Naik Kemudian Kita Tengok Sekarang 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 Kalau Kita Tengok Untuk Jam Inilah Contoh Kita Tengok Jam 12 Sekarang Hampir Jam 12 Kita Tengok Oh Subscriber Saya Sekarang Saya Ada Penambahan Saya Panyak 20 Subscriber Tetapi Besok Pagi Dia Sudah Berkurang Semalam 20 Sekarang Sudah Jadi Penambahan Dia Cuma Tinggal 8 Mana Sudah Yang 12 Sudah Hilang Oke Dia Disebabkan Begini Subscriber Itu Mungkin Waktu Dia Menonton Video Kamu Dia Cuma Menonton Sekejap Seja Bila Dia Tonton Sekejap Kemudian Dia Bukan Tonton Sepenuhnya Dia Subscribe Kamu Macam Sub 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 Jadi Penonton Itu Biasanya Dia Berlaku Bukan Penonton Yang Baru Mungkin Penonton Kamu Yang Seminggu Yang Lepas Oke Dimana Atau Satu Bulan Yang Lepas Penonton Atau Sebelum Punya Penonton Beberapa Bulan Yang Lalu Penonton Tetapi Dia Tidak Pernah Lagi Lawat Channel Kamu Jadi Disitu Pihak Youtube Menganggap Mereka Ini Bukanlah Seorang Penonton Yang Organik Mereka Hanya Orang Bilang Singgal Sebentar Untuk Subscribe Kamu Saja Sebentar Kemudian Mereka Tidak Hadir Lagi Jadi Youtube Menganggap Ini Adalah Penonton Yang Tidak Dianggap Sebagai Berlangganan Subscriber Sebab Kalau kita Harus Faham Berlangganan Itu Orang Yang Berlangganan Seperti Kamu Berlangganan Kepada Satu Kedai Kamu Mengunjungi Kedai Itu Mungkin Minggu Ini Kamu Beli Sayur Dengan Dia Minggu Depan Mungkin Kamu Akan Beli Garam Minggu Depan Lagi Kamu Akan Beli Sesu Dengan Dia Mungkin Kopi Megi Jadi Ini Adalah Yang Organik Tetapi Orang Yang Singgal Saja Mungkin Sekarang Bulan Lepas Dia Singgal Satu Kedai Mungkin Beli Rokok Tapi Selepas Dia Tidak Datang Lagi Tempat Kamu Tidak Lama Sudah Tidak Muncul Begitu Itu Yang Secara Simpel Sejawab Sebenarnya Kami Sudah Saya Dengan Si Oret Nopo Sudah Jawab Hari Itu Ada Jadi Untuk Saudara Lysius 70 Kalau Kamu Mau Cek Semula Ada Itu Di Channel Lolindus Kamu Cek Dua Minggu Yang Lalu Kami Sudah Bahas Tentang Kenapa Ini Subscriber Pandai Bekurang Dan Juga Jam Tayang Pandai Bekurang Sudah Diketengah Jadi Hari Ini Kita Topik Berkenaan Dengan Video Grafik Bagaimana Kita Mengolah Video Grafik Supaya Mempunyai Nilai-nilai Yang Menarik Luar biasa Jadi Lesius Pertama Kali Dia Join Live Stream Terima Kasi Lesius Karena Berkabung Dengan Nolindus Dan Bersama Dengan Panel Kita Yang Luar biasa Saudara Sekosirin Dan Oret Nopo Oke Terima kasih Kepada Teman Kita Yang Baru Bersama Di Paparan Ini Saudara Zeno Bofikir Sejenak Arama Jadi Ada Pertanyaan Ataupun Komen Dari Zeno Kalau Belum Kita End Live Ya Ada Soalan Ada Soalan Jadi Jadi Tahnialah Si Zeno Ini Sudah Manit Kan Kamu Sudah Manit Asih Kan Lama Lama Sudah Hari Lama Sudah Oke Tanya Tanya Jadi Bagi Olindus Ini Belum Lagi Saya Mengharapkan Ujung Tahun Ini Tercapai Lama Dan Cara Pribadi Saya Mengucapkan Terima Kasih Kepada Teman Teman Yang Menyokong Selama Ini Saya Punya Channel Makin Meningkat Lama Hampir Satu Tanya Tanya Belum Sampailah Dan Saya Menghargai Support Daripada Senior Kita Alright Nopo Seko Serin Sudah Menghampiri 6K Ya Hampir Hampir 6K Dan Juga Si Oret Nopo Menghampiri 90K Berapa Terkini Berapa Terkini 97 Ay 97 87 200 Lebih Wow Satu Perkembangan Yang Luar Biasa Jadi Biasanya Agak Morot Dalam Hujung Tahun Ini Biasanya Saya Boleh Bertambah Bertambahan Subscriber Boleh Dikira Dalam Masa 2 Ketiga Hari Bertambah Satu Hari Satu Ribu Tapi Sekarang Ini Lima Hari Lima Hari Tambah Satu Ribu Saya Selalu Cek Kekerapan Berapa Berapa Hari Saya Bertambah So Dari Kalau Bulan Lalu Tiga Keempat Hari Sebulan Ini Dia Macam Berkurang Lagi Dari Empat Ke Lima Hari Antara Itu Untuk Bertambah Satu Ribu Maksudnya Kalau Kita Lihat Lihat Mungkin Ujung Bulan Ini Habis Bulan Ini Dia Mencapai 89K Subscriber Atau 90K Antara Itu Tidak Jadi Mungkin Kami tertanya-tanya Apa sebabnya Ini Bonus lah Bonus kan Bagi teman-teman Kita yang ada Disini Apa Sebenarnya Senjata Yang ada Dengan Channel Redmopo ini Sehingga Dapat Meriah Meraih Subscriber Bagi Bagi Olindus Ini Sangat Jauh Jauh Panggang Dari Api Untuk Ngo Dapat Subscriber Mungkin Sederah Oret Nopo ini Boleh Kasih Tompias Sikit-sikit Rahsia Rahsia Sebenarnya Pem Dapat Dapat selamat menikmati selamat menikmati